Intro Wakil Bupati Sambas Varorofi kembali melakukan peninjauan dan pemantauan secara langsung progres pembangunan di Kejamatan Sejangkung, Kejamatan Galing, dan Kejamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas Kamis 3 November 2022 Kegiatan ini dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi sejauh mana implementasi progres impres nomor 1 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan negara di Aruk, Muntain, dan Skow Wakil Bupati Sambas yang juga didampingi oleh Dandim 1208 Sambas Dadang Arbadasari, Camat Sejangkung, Indra Gunawan, dan Segenap OPD terkait mengawali keberangkatan dari rumah dinas wakil bupati meninjau lokasi yang menjadi objek pembangunan Kali ini peninjauan dimulai dari progres pembangunan pasar rakyat desa Padat Raja Sejangkung lanjut ke pasar rakyat Galing, kemudian menuju ke lokasi pembangunan terminal internasional Aruk Sambas Sajingan Besar Dalam kegiatan kali ini Faru Raffi mengatakan bahwa pemerintah daerah hadir untuk melakukan pengawasan pembangunan guna memastikan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, mengingat saat ini kegiatan sudah dalam proses pengerjaan Lebih jauh Raffi mengatakan dengan adanya kegiatan pengawasan ini dapat diketahui kendala hambatan serta kemajuan dari proses pembangunan ini Sehingga pengerjaannya diharapkan dapat selesai sesuai target, tepat waktu, dan tepat sasaran dengan kualitas yang baik Orang nomor dua di Kabupaten Sambas ini menambahkan agar fasilitas dan sarana yang telah dibangun ini nantinya dapat dimanfaatkan dan dijaga oleh masyarakat di tiga kecamatan ini serta menjadi akses bagi masyarakat sebagai penunjang untuk meningkatkan roda perekonomian di Kabupaten Sambas Tampak sesekali wakil bupati Faru Raffi berdialog sembari mengecek kualitas bangunan serta memberikan arahan terkait dengan progres pembangunan yang sedang berjalan kepada pelasana pekerjaan di lapangan atau OPD penanggung jawab Di salah-salah kegiatan monitoring, wakil bupati beserta rombongan menyempatkan diri untuk hadir meninjau pelatihan peningkatan teknik produksi dan standarisasi produk sentra kerajinan anyaman rotan di desa Piantus, kecamatan Sejangkung Sebagai upaya mendukung pengembangan UMKM lokal Kabupaten Sambas sesuai visi misi Satono Raffi One Village One Product sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Tidak lupa wakil bupati beserta rombongan juga mengecek pelayanan kesehatan di puskesmas sajingan besar dan memantau jaringan sumber air bersih di kecamatan sajingan besar Dinas Kominfo Kabupaten Sambas melaporkan